Tahu kah kalian, kenapa mesin memerlukan oli pelumas? Dan tahukah kalian tentang arti lampu indikator ini? Pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang fungsi dan cara kerja sistem pelumas. Pada mesin, mesin terdiri dari berbagai banyak komponen logam yang bergerak. Beberapa diantaranya ada yang saling berhubungan secara langsung antara komponen yang satu dengan yang lain. Seperti crankshaft dengan batang torak. Crankshaft dengan blok silinder. Crankshaft dengan blok silinder. Piston dengan dinding silinder. Dan banyak komponen lainnya. Saat mesin bekerja, maka akan timbul desekan antara komponen yang bersinggungan secara langsung. Hal ini akan mengakibatkan menurunnya tenaga mesin dan keausan pada komponen yang bersinggungan. Oli pelumas diberikan untuk mengurangi gesekan antar komponen. Oli pelumas bekerja dengan cara membentuk lapisan yang akan memisahkan antar komponen sehingga tidak akan bersinggungan secara penuh. Sistem pelumasan dimulai ketika kita mengisikan oli pelumas ke dalam mesin. Poli yang kita masukkan akan masuk ke dalam mesin dan akan ditampung pada bagian karter atau oil pan. Dipstik dipasang untuk mengetahuinya. Apakah oli yang kita masukkan ke dalam mesin sudah sesuai atau belum. Level oli yang baik akan mendekati garis F. Jika di bawah garis F berarti kurang, dan perlu ditambah. Jika di atas garis F berarti terlalu penuh. Dan jika di bawah garis L berarti sangat kurang. Saat kita menghidupkan mesin, maka mesin akan berputar. Pompa oli akan ikut berputar dan menghisap oli dari karter atau oil pan. Sebelum masuk ke pompa, oli akan melewati oil strainer. Oil strainer berfungsi menyaring oli dari partikel asing agar tidak masuk ke pompa dan mengakibatkan kerusakan pompa. Selanjutnya oli akan dialirkan ke filter untuk disaring dari kotoran. Anti-drain valve dipasang untuk mencegah oli turun ke karter kembali saat mesin berhenti berputar. Hal ini bertujuan agar oli pelumas, langsung dapat melumas komponen mesin saat mesin dihidupkan kembali. Di dalam filter oli terdapat elemen filter yang akan memisahkan oli dengan kotoran. Jika filter oli masih baik maka kotoran akan tersaring oleh elemen ini. Namun jika elemen sudah terlalu kotor atau tersumbat, oli akan dilewatkan katuk bypass agar oli tetap dapat diteruskan ke komponen mesin yang bergerak. Dengan konsekuensi oli yang keluar dari filter adalah oli kotor karena tidak melalui proses penyaringan oleh elemen filter. Pada mesin Toyota Serica, dilengkapi katuk bypass tambahan agar oli tetap dapat mengalir ke komponen yang bergerak saat filter tersumbat. Setelah melewati filter, oli pelumas akan diteruskan ke komponen-komponen yang saling bersinggungan, seperti poros engkol dengan blok silinder. poros engkol dengan stun piston, piston dengan binding silinder. cam shaft dengan blok silinder. Rantai timing dengan timing gear. dan mekanisme katuk. tepi suport. sementara screen кож Wallari B utわ ke overview, sementara dungu pernet panasubDuni pas facan air di kerakotak. write sẽ terkaitan dan berjukおお bener. menikmati door tersumbat. ketika putaran mesin bertambah maka tekanan oli yang dipompa juga akan bertambah hal ini akan membebani mesin dan resiko kerusakan pada filter oleh sebab itu relief valve dipasang untuk menjaga tekanan tetap konstan baik pada putaran rendah maupun putaran tinggi ketika tekanan oli melebihi 4 kg per cm persegi oli akan mendorong pegas yang terdapat pada relief valve dan membuka relief valve selanjutnya oli akan kembali ke inlet pompa sehingga tekanan pada outlet pompa akan turun untuk memberikan informasi kepada pengemudi tentang kerja dari sistem pelumas pada dashboard mobil dilengkapi dengan lampu peringatan oli saat kunci kontak diputar ke arah on maka lampu akan menyala dan ketika mesin dihidupkan lampu akan mati jika lampu ini menyala saat mesin hidup berarti ada kegagalan pada sistem pelumasan untuk lebih jelasnya Mari kita pelajari cara kerjanya switch oli dipasangkan pada sistem pelumasan saat belum menerima tekanan oli maka switch akan terhubung sehingga lampu pada dashboard akan menyala Hai saat mesin sudah berputar oli akan menekan switch sehingga switch akan memutus rangkaian lampu peringatan pada dashboard sehingga lampu peringatan pada dashboard akan mati selamat menikmati selamat menikmati